Terima kasih telah menonton Ratusan nyawa melayang dan luka-luka akibat insiden tersebut Pemerintah Korea Selatan pun menetapkan masa berkabung nasional selama tujuh hari Bagaimana bencana di Itaewon terjadi? Petaka itu dimulai dari sini Sekitar 100 ribu orang berkumpul di Itaewon untuk merayakan Halloween Mereka memadati gang-gang sempit yang memang banyak dijumpai di kawasan itu Itaewon memang dikelilingi oleh gang-gang di kedua jalan utamanya Yang menjadi soal Selain sempit, gang-gang itu juga berkelok dan curam Di gang ini titik awal keributan dimulai dan mengakibatkan banyak korban berjatuhan Mari kita lihat lebih dekat Gang ini berada di dekat Hotel Hamilton dan merupakan jalan menurun sepanjang 40 meter Sementara lebarnya hanya 4 meter Yang mana mobil sedan pun susah masuk Kebayangkan gimana jalan sekecil itu dipenuhi oleh ribuan orang? Gang ini memang menjadi lokasi utama pesta Halloween di Itaewon Dan penghubung ke Itaewon, World Food Street Yang dipenuhi oleh bar, klub, dan restoran Selain itu, ia juga langsung terhubung dengan jalan utama dan stasiun Itaewon Oleh karenanya, gak heran kalau kamu lihat video yang berseliwaran di medsos Memperlihatkan kalau penumpukan massa sudah terjadi sejak di dalam stasiun Video siaran langsung ini diambil pada pukul 19.41 Situasi nampak ramai, tetapi orang-orang masih bisa berjalan perlahan Pukul 21 lewat 21, kerumunan di depan gang nampak mulai statis Dan orang-orang tetap bergerak menuju area itu Lalu pada pukul 22 lewat 08, situasi mulai kritis dan massa nampak berdesak-desakan Sekitar pukul 22 lewat 20 malam, kekacauan pun meletus Kerumunan manusia di jalan sempit itu saling melonjak ke arah yang berbeda Mengakibatkan orang-orang kehilangan pijakan dan terjadilah efek domino Mereka jatuh dan menjatuhkan orang lain, menumpuk, dan gak bisa bergerak Nah, ingat-ingat lagi, kondisi gang yang menurun memperparah situasi chaos ini Mehdi Mosait, peneliti perilaku kerumunan di Institut Max Planck Berlin Menyebut kalau ada arus dua arah yang memperbesar risiko insiden di Itewa Arus dua arah ini terjadi sebab gak ada aturan soal alur keluar masuk orang Akibatnya, massa saling dorong hendak keluar ke arah masing-masing Kondisi gang-gang kecil di sekitar lokasi yang ikutan penuh bikin ruang gerak makin tak ada Video viral ini menunjukkan bagaimana keluar secara vertikal dari kerumunan Dengan cara memanjat sisi bangunan menjadi langkah terakhir yang harus ditempuh Pada situasi ini, Kate Steele, pakar keamanan dan kerumunan Serta profesor di University of Suffolk, Inggris Menyebut jika tekanan yang datang dari atas dan bawah kerumunan Bikin massa sulit bernafas karena tak memiliki oksigen yang cukup Alhasil, banyak orang yang kemudian kehilangan kesadaran bahkan meninggal Reaksi ini, sebut Steele, umumnya terjadi usai kerumunan mulai runtuh atau longgar Perayaan Halloween Sabtu malam lalu menjadi perayaan luar ruangan terbesar Sejak pembatasan COVID-19 dicabut di negeri Gingseng Itaewon sendiri telah menjadi lokasi langganan perayaan Halloween selama bertahun-tahun Fakta ini kemudian mendorong pertanyaan Apakah tak ada upaya pengendalian massa oleh otoritas terkait? Yang jelas, pemerintah dan kepolisian mengaku bahwa mereka kecolongan dalam insiden ini Namun, mereka berdali perayaan Halloween ini tak memiliki penyelenggara tunggal Yang membuat pengelolaan pertanggung jawabannya jadi tak maksimal Kini, investigasi masih dilakukan Akankah ada langkah konkret yang akan diambil ke depannya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!